Ya nomor 2 ada Zaki yang siap akan memulai kita lihat Italia pertandingan di sore hari ini Vina Asifah Ruforsi kembali ke tirat langsung saja Asifah Asifah nomor 13 Bimah Bimah masuknya kepada Zaki kita lihat kembali dari Bimah luar biasa langsung mengebrak namun lemparan ke dalam buat Asifah nomor 22 Raka langsung saja dengan luar biasa dengan tipe-tipe yang cukup luar biasa kembali Zaki Zaki cukup tinggi Zaki terlalu lama Zaki kita lihat dengan pd-nya apa yang terjadi Oh rupanya terlalu tinggi datanya mula melahirkan teman gawang buat Bimah di detik-detik awal ini luar biasa Asifah menyerang dengan cukup-cukup cepat kembali ah berbahaya terlalu dibuang saja nomor 3 ada rupanya tamah lemparan ke dalam buat Asifah nomor 22 Rama langsung siap mengebrak Asifah yang cukup terkenal dengan permainan takat segi cepatnya kembali terlalu mamatnya kepada Raka namun dibuang saja sali pelanggitu dari korsi Oh cukup jadi kita lihat itulah ah rubuh pelanggaran dilakukan oleh Raka ini untuk menyelamatkan daerahnya menghasilkan tendangan kita lihat di menit-menit awal ini akan nggak bisa melanjutkan ya kita lihat apakah dari force G ini akan bisa mengejutkan Asifah kita lihat cukup jauh ya kita lihat cukup jauh untuk ukuran FSB tendangan ini apakah ada keajaiban nomor si kecil 18 maulah kita lihat ada dua pelang pintu yang sangat kecil juga kita lihat kita lihat lirik akan nggak terjadi apa terjadi Oh rupanya pola itu yang luar biasa ya kita lihat masih play on kita lihat kita lihat langsung saja ada kembali berbahaya tendangan kungfu kembali nomor 13 Rahma ah namun pada Raka dibuang saja pelanggitu nomor 10 ini ada Fatih kembali kembali Asifah 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 bergantian pemain dari nomor 7 masuk nomor 11 nomor 11 keluar ada Rafa kembali kita lihat kembali berbahaya ya lalu rupanya terlalu pendek tendangan dari pelanggitu apakah yang terjadi saudara-saudara rupanya apakah ini pertanda Oh banyak kembali cukup terburu-buru pelanggitu dari force G ini kembali-kembali ini saja lebaran ke dalam buat Asifah yang cukup determinasinya luar biasa Asifah nomor 22 ada Raka kita lihat Raka lembaran ke dalam apakah seperti akan kita lihat berbahaya setengah senti dari gawat kembali bertubi-tubi serangan dari Asifah ini kita lihat apakah sekuat-kuatnya force G ini diserang kita lihat saudara-saudara jangan lupa disiarkan oleh YouTube Kenu official jangan lupa nanti dilihat Bapak terlalu lama dia kembali kembali kalau bodi besar kembali ada pelanggitu dari Asifah dengan penanya Raka ke belakang berbahaya namun dialami oleh nomor sebelum ini menghasilkan kelemparan ke dalam buat Asifah ada Raka di sana berbahaya Raka ke dirinya Oh dihalau kembali oleh pelanggitu dari Asifah ada Siga ada tamat kembali berbahaya Asifah Asifah bertubu-tubu Asifah Asifah ketengah cukup tenang berbahaya penyakit dari Asifah Oh kembali kita lihat 18 ada maulah maulah Oh kembali Raka kiri ah terlalu lemah kembali balang bintu dari ah tidak terbaik kembali kita lihat serangan balik dari nomor empat ini kita lihat ada Rahman kembali Rahan kembali Oh dengan tenangnya balang bintu yang tinggi mereka beli Raya Asifah Asifah ketengah Raka cukup cerdik namun lihat kembali-kembali kita lihat ah terlalu lama kembali-kembali ya Oh cukup berani sekali kita lihat dari saya pulih masuk kembali kita lihat kita lihat kembali-kembali postur tindak ah rupanya terlalu kembali kita lihat cukup-cukup berbahaya serangan balik dari Afors ini kembali kita lihat menit-menit lima tawani cukup seru petengah Siva Asifah langsung saja ke tengah namun dihalo kembali playmaker dari Asifah cukup cerdik namun kita lihat ah berbahaya langsung saja ke tengah namun dihalo kembali playmaker dari Asifah cukup cerdik ini 18 ini kita lihat ah berbahaya langsung saja langsung saja kembali Raka 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 rupanya berbahaya berbahaya kita lihat apa yang terjadi Oh akhirnya akhirnya rezeki kebapulan juga 1-0 buat Asifah kita lihat masih lama di babak bertahunin ya sit pergantian dari Asifah siapa yang diganti kita lihat oh rupanya dari balang pintu nomor 15 masuk ada ulung di klik nomor 20 diganti kembali ada Raka kembali kita bisa kebakang kembali berbahaya berbahaya Oh kita lihat kembali tidak puas dengan dengan satu pasannya Asifah menyerang akankah force ini kuat dengan serangan yang bertubi-tubi ini di menit-menit bertanggung jawab bertanggung jawab kita lihat palang pintu kecil mengidami force gini kita lihat berbahaya kita agar cukup tenang ketengah masuknya dihalo saja palang pintu nomor 13 ini Asifah ini ada kelima lemparan kelamu 4g kita lihat lemparan kelam olit Oh dihalo saja oleh pelangk pintu dari Asifah menghasilkan pelanggaran dia kita lihat dari play mungkin tidak bisa dari bola mati kita seperti yang yang tadi kita saksikan di semifinal dengan tendangan yang luar biasa dari Messi kita lihat kembali si kecil Mungi ada dua pemain dari Force ini kita lihat kaki kiri luar biasa setengah milih dari gawang ya kembali Asifah jangan terlalu gegablah juga kembali 4G bersamangat untuk bernyata dari masih bapak pertama di pertengahan waktu unikir kembali ke belakang Raka dengan tenangnya ada ya 12 playmaker cukup cantik ini dari Snova Noha kembali ya sayap kiri cukup tenang si Asifah ini cukup satregis cukup tenang taktikal sekali berbahaya Oh diper dari Oh Rizki ini ada ini kembali ke tinggalkan berbahaya terlalu tinggi Bima ini kembali kita lihat bola mati andalan dari posisi ini ada tiga dua pemain ketengah masuknya langsung saja apakah terjadi dengan tenangnya event dari Asifah ini cukup mudah Lutfi kembali-kembali kita lihat pertandingan menurun kita lihat kembali ah terlalu kencang lajunya hingga terjadi diperanggungan buat ponki sekor masih 1-0 sementara di pertanggungan Bapak pertama kembali ke tingkat serangan yang betul-betulnya sangat Sifah Sifah kembali berbahaya ah dibuang saja dengan tenangnya nomor 7 disana ada pausat 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 Oh dibuang saja oleh Adam hingga terjadi kembali berbahaya ah terlalu lama kembali pausat teman-temannya kembali berbahaya apa yang terjadi kata ya raka-raka-raka cara tak kebanti raka-raka cukup tenang Oh rupanya memperlui dibunyikan pertanda babi